Kisah seekor macan tutul yang menggegerkan warga Jiamis Jawa Barat akhirnya berhasil ditangkap oleh Tim Palai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Barat. Macan tutul jantan yang diperkirakan berusia 11 tahun ini kembali ke habitatnya setelah sebelumnya dirawat di Bandung, Sulogikal Kaden. Penangkapan macan tutul ini merupakan penangkapan kedua yang sebelumnya tertangkap warga di wilayah kaki Gunung Sawal, Jiamis Jawa Barat. Setelah berhasil ditangkap, macan tutul tersebut dititipkan untuk dirawat di Bandung, Sulogikal Garden agar kondisinya membaik. Saat dibawa ke Bandung, kondisi macan stres setelah dipastikan layak untuk dilepas liarkan di habitatnya di Gunung Sawal. Kita lebih menyoroti rilis ini tidak dari sisi aspek ekologi. Tapi dari sisi aspek sosial, makanya saya tadi minta bantuan kita saling bersinergi antara Balai Besar, KSDA, Jawa Barat, kemudian masyarakat, kader konservasi kita, aparat, dan juga dari pihak akademisi bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk merasa bangga. Pihak BKSDA akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar dapat memahami macan tutul lainnya di kawasan tersebut. Sebab saat ini, Gunung Sawal adalah habitat macan tutul yang cukup memiliki populasi tinggi. Saat ini, diperkirakan terdapat 11 ekor macan tutul yang hidup di kawasan tersebut. Selain itu, petugas BBKSDA harapan meminta warga agar tetap dapat membantu reproduksi macan tutul. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acap Muslim, INews, melaporkan.